Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Anak-anak Bagaimana kabarnya pada hari ini Semoga Kalian dalam keadaan nasihat dan nafiat Bagaimana Bapak Guru disini Dan mari Kita Awali pertumbuhan ini Bajan Basmalah Semoga nanti Di dalam kita pelajari Sejar berani selalu nanti Bisa bernama manfaat Berkahnya Sehingga kita nanti Bisa Kita gunakan dalam keadaan sehari-hari Bismillahirrahmanirrahim Mari kita Pelajari Materi kita Pada Pertumbuhan hari ini Kita akan membahas Tentang masalah Peradaban bangsa Arab Sebelum Islam Di dalam sejarah Sering dikatakan bahwa Orang-orang Arab Sebelum Islam Banyak menyebutnya Dengan istilah Jaliliyah Atau yang Bodoh Para hari sejarah mempunyai pendapat Kenapa dikatakan Jaliliyah Yang bodoh Karena Adat Kebiasaan mereka itu Menunjukkan Perlaku yang Selalu buruk Tidak bagus Walaupun Ada Satu sisi Yang bagus Alasan Apalagi Sejarah Dikatakan Bodoh Karena Mereka sering melakukan Kebiasaan Bacaan yang salah Misalnya Minum-minuman Kemudian Berjudi Membunuh Anak Perempuan Dari kehidupan Sering Merampok Menodok Dan sebagainya Yang kedua Ada pendapat Bahwa Jaliliyah Karena Mereka itu Orang yang sering Membangkan Pada kebenaran Sulit Diatur Tahu Bahwa Sesuatu itu Benar Tapi Mereka Tidak Mengikuti Alasan Yang kedua Tetapi Juga Ada Kebaikannya Satu Yaitu Sering Menghormati Para Tamu Jadi Ini Kebiasaan Yang Sudah Tertanam Dalam Jiwa Mereka Peradaban Mereka Kemudian Pali Jara Juga Mencatat Bahwa Disamping Peradaban Tadi Mereka Mempunyai Klasifikasi Beberapa Kelas-kelas Bentuk Kehidupan Mereka Mereka Mempunyai Kebiasaan Sosial Ekonomi Satu Yang kedua Sosial Politik Atau Tata Pemerintahan Yang Sangat Sederhana Yang ketiga Adalah Sosial Budaya Politik Budaya Kemudian Sosial Pengetahuan Kemudian Sosial Agama Kita akan Sambil Menunggu LKS Nanti Saya Tarangkan Dulu Yang pertama Adalah Sosial Ekonomi Bangsa Arab Pulp Islam Ada Sistem Dua Satu Bertani Yang kedua Berdagang Bertani Itu Banyak Dilakukan oleh Orang-orang Pedesaan Atau Pedalaman Yaitu Suku Badui Dan Nanti Kalau Dalam Menjawab Pertanyaan Misalnya Orang-orang Petani Arab Pedalaman Adalah Bernama Badui Mereka Sering Berternak Domba Kemudian Bertani Kesawah Mereka Sering Berbidah-bidah Tempat Dengan Alasan Mengikuti Atau Mencarikan Makanan Ternaknya Itu Alasannya Dan Mereka Hidup Di Daerah Poase 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 Itu Daerah Subur Berada Di Sekitar Danau Ya Pedijas Yang Kedua Adalah Ekonominya Itu Ada Yang Berdagang Dan Ini Dilakukan oleh Masyarakat Kota Berdagang Dan Berdagang Ini Seri Sebut Dengan Islah Alul Khadur Mereka Berdagang Ada Dua Musim Yang Pertama Musim Dingin Yang Kedua Musim Panas Jadi Mereka Berdagang Ada Dua Musim Yang Musim Dingin Mereka Itu Sering Pergi Ke Daerah Yaman Yang Musim Panas Mereka Itu Sering Pergi Ke Daerah Syah Pergi Pergi Kita Ketahui Bahwa Perjalanan Mereka Dalam Musim Sampai Tiga Bulan Baru Pulang Pakai Kedaraan Untar Jadi Barangnya Itu Di Atas Kedaraan Untar Dia Berjalan Kira-kira Hampir Tiga Bulan Baru Pulang Kemudian Perdagang Ini Diabadikan Surat Purais Jadi Nanti Kalau ada Pertanyaan Sistem Perdagangan Bangsa Purais Arab Purais Itu Diabadikan Dalam Surat Purais Kalian Pasti Sudah Habar Namun Saya Bacakan Bismillahirrahmanirrahim Li'ilafi Kurais Pertanyaan I'ilafi Kuratash Syitaif Shuaif Fal Ya'budu Rabbah Dal Bayit Allali A'wramahum Min Dhu'i Wa'amahum Min Khawf Ini adalah 1-5 Jadi nanti kalau ada pertanyaan Sistem berdagang orang Arab itu adalah diabadikan dalam surat Urois Kemudian musimnya berdagang Ada tiga Yaitu musim bulan Dulu Koda Dulu Hidja Kemudian Muharra Kemudian tempatnya adalah biasanya di pasar ukas Pasar ukas Jadi nanti di dalam bukalian ada namanya pasar ukas Itu tempat berdagang mereka Baik itu adalah sistem sekolah mereka Kemudian kita yang kedua adalah sistem politik atau keregaraan Politik orang-orang Arab zaman dulu itu cukup sederhana Namanya adalah pemimpinnya adalah Sheikh Dan dia hanya berkepentingan untuk mengurus peran Sama sebagai nata peran Tidak seperti sekarang Jadi kita kenal ada namanya Sheikh atau Amir Kemudian yang selanjutnya adalah sistem ilmu ketahuan Mereka mengenal ilmu ketahuan namanya astronomi Yang diambil dari orang-orang Babylonia Itu perbintangan Gunanya adalah untuk mengetahui Kalau ada perang Ada Kemudian apa namanya Pengangkatan seorang pemimpin Kemudian mereka juga mengenal Sistem Sosial Budaya Orang-orang Arab Dulu mengenal namanya Syair Nah Syair ini Atau pidato Sering disampaikan di tempat pasar-pasar umum Pasar pupas Majenah Dan itu untuk mereka itu Mengadu pengalaman Mengadu pengalaman Itu Syair Ini nanti bisa dibaca di dalam LKS Yang terakhir adalah Sistem sesuai Agama Mereka mempunyai peribadatan Atau cara-cara Penyembahan Yaitu mereka itu menyembah beriala Sebenarnya Ada beberapa ahli sejarah Dia itu tidak menyembah beriala Namun sebagai perantara Untuk menyampaikan Gagasannya kepada Yang kuasa Jadi Itulah Rikas Secara rikas Atau nanti Kalau lebih luasnya Kalian bisa membaca LKS Setelah menerima Insya Allah nanti Dalam minggu ini disampaikan Dan Sambil-sambil dulu Kalau nanti Ada kurang jelasnya Bisa disampaikan Dan sambil membaca LKS Semoga nanti Ada manfaatnya Cukup-cukup dulu Karena waktu sudah selesai Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.